Would you read that? Hmm, disini guys kita lihat ada pertanyaan Melihat masa depan atau mengubah masa lalu? Kalau aku sih lebih pilih untuk melihat masa depan Nah, karena kalau misalnya kita terus mengubah masa lalu atau kita melihat ke masa lalu Yang menurut aku sih, ya ini tidaklah terlalu gimana gitu Kecuali kalau kita ambil pengalaman dari masa lalu Kita jadikan pelajaran untuk diri kita sendiri agak lebih baik Kalau aku sih lebih pilih untuk melihat ke masa depan Iya, bener kan guys? Nah, jadi kebanyakan orang itu melihatnya ke masa depan Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Oke, what's up guys? Welcome back to my channel, Wehli Darmawan Nah, jadi di video kali ini guys Kita akan membuat video tentang world's your leader lagi Pilih yang mana Nanti akan ada pertanyaan nih A atau B, kita pilih yang terbaik Nah, jadi kita sama-sama jawab guys Oke, langsung saja kita lanjut pertanyaannya Oke guys, jadi di pertanyaan selanjutnya nih Kita lihat nih Pertanyaannya Ketemu dengan PewDiePie Atau ketemu dengan Vanos Gaming Ya, di sini sih sama-sama besar ya namanya Kalau aku sih aku lebih, mungkin lebih pilih yang PewDiePie Karena pada saat aku melihat Youtube guys Aku tuh pertama kali tuh aku lihat PewDiePie terlebih dahulu daripada si Vanos Gaming ini Oke, kita coba lihat nih guys Ya, beneran Nah, jadi PewDiePie itu sedikit cerita Kalau PewDiePie Aku tuh suka sekali lihat video game-gamenya guys Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya Nah, guys Jadi di sini kita lihat lagi guys Di sini ada pertanyaannya Selalu memakai baju yang kamu suka Tetapi Semua orang membenci kamu Nah, juga ada di sini pertanyaannya Memakai baju yang kamu benci tetapi orang-orang menyukai kamu Nah, kalau menurut kalian guys Kalian pilihnya yang mana? Ya, aku sih lebih baik pilihnya guys Pakai baju yang aku suka Daripada pakai baju yang aku tidak suka Tetapi orang-orang tuh menyukai kita Ya, kita tahu kan ini kan hidup-hidup kita Kalau misalnya kita mendengar omongan orang lain Ya, hebat Ibaratnya kita tuh jadi kayaknya Kita yang dengarin omongan mereka Bagaimanapun kan ini kan hidup-hidup kita Kalau misalnya kita suka bapur atau gimana pun Ya, itu beneran juga bagus sih Jadi aku pilih yang Ya, selalu memakai baju yang suka Biarlah orang berkata apa Biarlah orang membenci kita atau apa Terserang mereka Karena kan ini hidup-hidup kita, benar gak? Iya, benar ya guys Oke, lanjut Nah, guys, kita lihat Bertarung dengan beruang atau Bertarung dengan singa Pilihan kayaknya sih Ini namanya cari mati gak sih? Tidak, culdah kita pakai setapan Atau kita pakai barang Baru kita kuat Kalau misalnya kita langsung tarung Dengan pakai tangan itu Ya, itu namanya cari mati guys Ya, aku sih lebih pilih bertarung dengan Dengan singa ya mungkin Karena ini agak aneh ini Oh, kebanyakan orang bertarungnya dengan Dengan beruang ya pada singa Ya, gak tau lah guys Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya Nice Oke guys Nah, disini kita lihat nih guys Pertanyaannya cukup menarik guys ya Berbicara dengan hewan Atau berbicara setiap bahasa dengan Lancar Ya, kalau aku sih Aku lebih pilih berbicara Setiap bahasa dengan lancar guys Nah, bentar lagi kan banyak orang asing nih Yang bakalan masuk ke negara kita Nah, jadi kita kalau misalnya Bisa menggunakan setiap bahasa dengan lancar Nah, kita bisa berbisnis dengan mereka Dan kita bisa menghasilkan uang yang cukup banyak Ya, bener gak guys Daripada kita berkomunikasi dengan hewan Ya Oke, benar sekali Oke guys, jadi ini adalah pertanyaan terakhir Nah, kita lihat nih pertanyaannya Menarik guys Bertarung dengan zombie di sisinya dragon Terus kita memakai crossbow Atau kita bertarung dengan zombie Di 4 sisi Bersama 4 gorilla Dan kita memakai assault rifle Ya, kalau aku sih Ya, kita pastinya Ya, menurut aku sih Ini bukan kita Pasti aku sih lebih pilih Bertarung dengan zombie Memakai dragon Dan pakai crossbow guys Kalau misalnya kita pakai gorilla itu Ya, kita sudah tahu kita di darat guys Kita tahu kalau zombie itu Pasti kerumunan banyak Kalau misalnya kita pakai gorilla Kalau mau putus 10 kayak itu guys Pasti tetap bakalan mati Gorillanya Bener gak? Yang ada gorillanya bisa ini Keracunan Bukan keracunan Gorillanya bisa terinfeksi Terus menjadi Musuh juga untuk kita Ini aku lebih pilih Yang dia terbang di langit guys Nah Jadi kita bisa bertahun Bersama dragon Dan memakai crossbow Ini sih Kalau yang gamers pasti Pilihnya yang inilah yang pasti Jadi Benar-benar Oke, jadi video yang cukup sekian Nah, kalau kalian suka dengan video-video kayak ini Kita sama-sama jawab pertanyaan yang menarik Nah, kalian jangan lupa like guys Di bawah tombolnya Kalian like sebanyak-banyaknya Oke Nah, jadi video yang cukup sampai disini Kalian jangan lupa share dan subscribe Oke See you the next video Bye-bye Salam gamers Sampai jumpa di video selanjutnya I'll see you next time Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!